Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk cek TKP itu tidak ditemukan susah-susah mungkin nasi atau beras, tidak ada. Dan dari tadi keterangan keluarganya mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu 7 bersaudara. Nah, terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di lambung itu, itu keterangan sementara, tapi belum tentu itu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Nah, banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa kelaparan? Karena kelaparan ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan makanan. Terima kasih telah menonton!